Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan selang satu pekan belakangan sejak 25 hingga 31 Agustus 2021. Dimana angka kesembuhan harian tertinggi terjadi pada selasa 31 Agustus yang mencapai 472 orang. Menguntip data Satgas COVID-19 Sulawesi Utara, 7 hari belakangan terdapat 2.245 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Sementara angka kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di periode yang sama sebanyak 985 orang. Jika dirata-ratakan tingkat kesembuhan per hari sebanyak 320 pasien. Sementara untuk penambahan kasus baru lebih rendah yakni 140 orang per hari. Juru bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Utara, Stephen Dundell mengatakan, Hasil evaluasi Satgas COVID-19, tingginya angka kesembuhan di Sulawesi Utara ditupang oleh sebagian besar kasus terkonfirmasi positif adalah pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Yang sebagian besar menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing maupun isolasi terpusat di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kan dari awal kita sudah sadari bersama bahwa yang kita laporkan setiap hari yang jumlahnya dulu sampai ada 700-500 itu sebagian besar adalah orang dengan gejala ringan. Hanya sedikit saja orang yang gejala berat yang harus dirawat di rumah sakit. Sehingga notabene begitu dievaluasi selama 2-3 minggu kemudian tidak ada perburukan dan lain sebagainya, mereka ini yang kemudian langsung dikeluarkan dari catatnya sebagai kasus sembuh. Apalagi kan tidak seperti dulu yang kalau kasus sembuh itu harus perlu pemeriksaan swab dua kali negatif. Kan sekarang bagi yang tanpa gejala 10 hari isolasi sudah dinyatakan sembuh. Meski angka kesembuhan pasien COVID-19 di Sulawesi Utara menunjukkan tren meningkat, Satgas COVID-19 tetap meminta warga agar disiplin dan konsisten menjaga protokol kesehatan sebagai kontribusi mencegah penularan COVID-19. Yanameko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.